Hai guys, jumpa lagi bersama Oprec Channel. Kali ini saya akan mencoba game Onimusha 2 di chipset Snapdragon 460. Di sini saya menggunakan Eidhair S-Tex 2 versi 154248 mod by Blackhawk. Oke guys, langsung saja kita mainkan gamenya. Sebelum mulai gamenya kita masuk menu settingan dulu ya guys. Di pengaturan sistem, tingkat siklus pilih 60%. Pelewat siklus pilih ringan. Multi-treaded kita ceklis. VU One Instant kita ceklis. Di pengaturan grafis, Prender GPU pilih Vulkan. Tingkat resolusi standar. Tekstur preloading penuh. Mode download non-aktifkan. Aspek rasio pake yang lebar. Pack widescreen bisa ceklis atau matikan. Shader saat kita matikan. CAS non-aktifkan. Pemuat pengganti tekstur ceklis. Pengaturan audionya kita pakai Asiens Mix. Oke guys, kita lanjutkan gamenya. Saat mode perekaman fps berkurang 1-5. Mengakibatkan sedikit melambat saat direkam. Toggle turbo bisa diaktifkan untuk menambah kecepatan fps-nya. A new warrior, Jube Yagyu, Heard about a demon attack on his hometown, Yagyu village. Fearing the ominous presentiment in his heart, He desperately raced back. khat menorahnya ditampak tunjukkan. Terima kasih telah menonton! 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 ...monster! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!